Intro Awalnya beli hape android. Ya dikit kentang lah. Sudah di unlock word loader, sudah di root menggunakan magisk manager, tapi bingung menu magisk apa aja harus gue pasang. Sedangkan gue gak main game. Jadi kegiatan gue cuma iseng-iseng ngabisin waktu di dunia aja bro. Ya contohnya buka browser tiap hari, terus nontonin video youtube Bang Ojan Santoso, buka facebook sambil lirik ecek-ecek yang lagi nongkrong, bahkan masuk ke alam bawah sadar bro. Ya karena kuatannya habis. Nah jadi gue bingung bro, modu magisk apa aja yang meski dan wajib gue pasang. Nah disini gue udah merangkum paket komplit tapi cuma kagak paket telur aja. Beberapa modu magisk yang bisa kalian pakai dan wajib kalian pasang buat penggunaan daily. Tapi nih ya tapi, ada bagusnya. Kalau misalkan kalian punya jempol yang sehat dan gak sedang terkena penyakit cacar, mendingan di tekan dulu tombol subbreaker, dan jangan lupa tekan tombol like nya juga. Jangan di coekin bro. Modu magisk paket komplit kagak pake sambal ini, udah gue jelasin di video-video sebelumnya ya. Jadi gue gak akan jelasin ulang di video ini bro. Karena rata-rata yang nonton video ini pada pake aplikasi BANCET. Kalau misalkan gue sampai bengek kehabisan nafas, kagak ada biaya buat beli obat asma bro. Jadi gue hanya jelasin bagian-bagian yang pentingnya aja. Dan yang gak penting itu boleh kalian skip. Asalkan, kalau misalkan ada iklan obat kutu itu jangan di skip. Lumayan buat beli kopi. Sebelum kalian memasang modu magisk ini, perlu dicatat dulu bro. Seaman-amannya modu magisk, sesimpel-simpelnya modu magisk, ataupun itu modu magisk universal, risiko break ataupun error, itu pasti aja ada. Jadi, risiko ditanggung sama mantan bro. Karena, gak ada yang nyuruh kalian oprek, gak ada yang minta kalian oprek, bahkan gak ada juga yang maksa kalian oprek. Oke, langsung aja kita ke topiknya. Nah, usahakan kalian menggunakan magisk manager yang versi terbaru. Nah, sebagai contoh, disini gue menggunakan magisk manager versi 24.1. Sebenernya yang versi terbaru itu 26.1. Dan untuk modu magisk yang gue pasang itu belum ada, soalnya modu magisk ini sudah sepaket kombo tanpa sambal. Nah, modu magisk yang pertama adalah modu magisk thermal mode. Yes. Meskipun kalian gak main game, tapi modu magisk thermal mode ini wajib banget kalian pasang. Karena device jamanan sekarang, angkat rotting CPU-nya itu pada kecil-kecil. Jadi, udah kayak punya si Junet. Nah, modu magisk yang kedua adalah modu magisk busybox. Nah, karena kalian gak main game, jadi modu magisk busybox ini opsional ya. Boleh dipasang, boleh juga di skip. Terus, modu magisk yang ketiga adalah samiko. Nah, modu magisk samiko ini sangat penting dan wajib banget kalian pasang. Kalau misalkan kalian menggunakan mobile banking seperti live-in, BRI, bahkan aplikasi dana. Kalau misalkan gak pake, di skip aja. Nah, modu magisk yang keempat adalah f-stream. Nah, ini nih yang penting bro. Modu magisk f-stream ini berguna banget buat munculin file sampah tersembunyi. Karena pada dasarnya, HP settingan daily itu sampahnya lebih banyak dibanding HP settingan gaming. Soalnya HP settingan daily itu sibuk banget. Semua aplikasi dibuka. Beda sama settingan gaming. Terus, modu magisk yang kelima adalah swipe controller. Nah, meski kalian gak main game, tapi kalian bakalan ngebuka aplikasi sosmed. Bahkan Facebook kan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Jadi, pengontrol penggunaan RAM itu benar-benar penting. Dan untuk modu magisk yang ke enam atau yang terakhir adalah dns plus speed internet. Nah, modu magisk ini bakalan bantu banget. Kalau misalkan kalian sering buka sosial media dan jaringannya itu kerasa lemot bro. Nah, ada satu hal yang belum gue jelasin dan ini termasuk ketinggalan sih ya. Di sini ada modu magisk thermal mode. Dan modu magisk ini hanya untuk Xiaomi Redmi Note 7 aja. Kalau misalkan HP kalian diluar dari Xiaomi Redmi Note 7, ya bisa menggunakan Thermor Ragnarok versi 1.0 yang urutannya paling bawah. Itu universal. Nah, semua modu magisk ini harus kalian pasang satu persatu lewat Magisk Manager. Catatan buat kalian semua. Kalau misalkan kombo modu magisk ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, gak diwajibkan kalian harus pasang semuanya. Gimana? Udah ngerti kan? Oke, unggas. Oh iya bro, tadi di pertanganan video itu gue sempat membahas kan modu magisk yang bernama Xiaomi Co. Atau menyembunyikan akses root dari aplikasi mobile banking. Nah, karena di sini gue menggunakan Magisk Table. Jadi, aplikasi mobile bankingnya itu masih terdeteksi. Nah, karena video ini bukan membahas tentang cara menyembunyikan akses root. Jadi, bisa kalian tonton video yang berjudul cara menyembunyikan akses root menggunakan Magisk Delta. Pokoknya, yang berhubungan dengan sembunyi-sembunyi, langsung aja bro. Gas pakai Magisk Delta. Soalnya lebih mudah dan cepat bro. Mau nyembunyiin selingkuhan juga? Gas aja bro. Pakai Magisk Delta. Ya, jadi segitu aja settingan modu magisk yang gue pakai buat daily. Ya, semoga aja modu magisk ini bisa cocok dan bisa jalan di hape Android kalian. Buat feedbacknya, silahkan tulis aja di kolom komentar bro. Terima kasih.